Kalaupun masyarakat punya pandangan lain, itu sah-sah saja, kan gitu kan sebagai anggota masyarakat, tapi kalau saya berpatokan kepada pelepasan hak antara Pelindo dan Pemkot ini, ya selesai persoalannya. Itu saya tanya kepada bagian hukumnya, tadi kan saya tanya, HP ini bisa dijual atau tidak? Tidak dijawab, malah dia bilang tidak katanya, itu katanya ganti rugi, bukan ganti rugi saya katakan, tadi katanya dijual, kalau harapan saya, kalau memang itu bukan miliknya, berikanlah hak rakyat. Problematika kasus tanah medaksa terus bergulir, hari ini Kamis 16 November 2023, DPRD Kota Cilgon sekian kalinya melakukan hearing dari beberapa pihak, termasuk warga medaksa Merak. Hiring DPRD Kota Cilgon kali ini terbuka, bagaimana hasil hiring DPRD Kota Cilgon terkait kasus tanah medaksa yang menyita perhatian publik. Khususnya Ketua Komisi 1 DPRD Kota Cilgon. Berikut wawancara yang didapat wartawan Lugas TV, pas kasus tanah hiring DPRD Kota Cilgon dengan warga medaksa. Cukup hidup lah ya, namanya juga ini masyarakat, ya kan, kemudian itu kan ada tuntutan, ya, dan menurut saya juga ya sah-sah saja namanya masyarakat. Kemudian dia merasa, bukan merasa bahkan saya katakan dengan fakta dia menduduki lahan yang sudah berpuluh-puluh tahun, gitu kan. Nah, sementara masyarakat ini kan dia bahasanya kan mungkin pakai kacamata kuda, gitu kan. Saya sudah menduduki lahan ini sekian puluh tahun, bahkan artinya saya berhak memohon untuk legal formal lahan yang saya duduki, kan kira-kira begitu kan. Secara garis bersa, ya, dan menurut saya ya tuntutan warga tadi saya katakan juga tidak salah-salah amat, gitu kan. Selama yang dituntut oleh warga itu tidak ada hak di atas tanah yang dimaksud, gitu kan. Namun, fakta di lapangan, tanah yang diduduki oleh warga itu ada hak yang melekat di atas tanah itu, yaitu HPL, gitu kan. HPL nomor 19, kalau nggak salah tadi ya kan, tahun 92 atau 93. Kalaupun masyarakat punya pandangan lain, ya itu sah-sah saja, kan gitu kan sebagai anggota masyarakat. Tapi kalau saya berpatokan kepada pelepasan hak antara Pelindo dan Pemkot ini, ya selesai persoalannya. Tinggal PR-nya, Pemda belum melaksanakan atau belum meminta atau permohonan kepada BPN untuk menentukan di mana batas-batas tanah yang dimaksud di dalam perjanjian pelepasan hak seluas Rp66.000 itu. Emangnya biar cepat selesai lah. Biar cepat selesai. Biar cepat selesai, karena ini kan udah berlarut-larut, kita juga kan pelayan juga, ya dengan begini kan kita juga keganggu, Pak. Biar cepat selesai, kan dari kemarin kita tunggu pendaptaran mengukurannya, biar cepat dilaksanakan mengukuran, batasnya. Kalau udah selesai, kita belum jelas ini berapa sih yang realnya, kan gitu. Kalau udah itu kan tinggal cari win-win solusi, itu tinggal nanti dari pihak pemerintah daerah dengan Pemda. Itu aja sih, kalau kita kan yang saya bisa sampaikan, kita itu pasif, kita hanya menunggu aja, kita hanya bagian untuk membantu di teknisnya aja. Yakin mau ada win-win solusi, pandangan Pak Pak. Yakin mau ada win-win solusi. Itu kembali ke pemerintah daerah, warganya, warga masyarakat Cilegon. Siap, Pak Tengah. Ini masalah berdaksa ini sudah berapa kali hiring, berapa kali, berapa kali, berapa-berapa. Sudah bisa dibilang kah ini dengan masalah ini, dengan masuk ke benang kusut, pandangan Pak Tengah. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Masalah tanah itu tidak semudah membalikan tangan. Kita harus lihat riwayat tanahnya sebelum itu dikuasai oleh Pelindo. Jadi dibahas tadi, ketika masih menjadi nama Altec, Petamina seperti apa itu. Itu harus dilihat perjalanannya itu. Sehingga muncul HPL yang 19 yang dimiliki oleh Pelindo sekarang. Singkat cerita, sekarang sudah menjadi aset Pemdaan, kan? Betul. Oke. Terus. Langkah apalagi menurut Pak Dana ini, biar si masyarakat dengan Pemda, dengan semuanya clear? Tadi itu, kita pastikan dulu batasannya. Batasannya? Betul. 66,6 hektare itu mana sih batasnya? Gitu kan. Langkah ke depan harus ada? Itu dulu. Setelah ketahuan, baru kita akan ada langkah berikutnya. Iya. Apakah ketika nanti misalnya ada masyarakat yang masuk ke lahan 6,6 hektare itu, apakah akan kita kompensasi, relokasi, atau seperti apa nanti? Yang penting itu dulu, mana 6,6 hektare itu sampai mana? Terus pandangan Pak Ali tadi, masyarakat HPL nggak bisa diperjualan berikan, Pak? Itu kan aturan ya, harus ada kesamaan persepsi, aturan. Kita sama-sama awam masalah aturan agraria, tanahan, BPN yang menguasai itu. Itu harus kita komunikasikan. Karena tadi itu kembali masalah HPL itu tidak mudah. Apalagi ini sejak tahun 73-an dulu kan, kata Pak Ali tadi. Langkahnya ada pengkurang ular lah ke depan ya. Itu yang harus kita lakukan dalam waktu dekat ini. Makasih Pak Dena. Selamat-selamat. Selamat siang Pak Ali. Selamat siang. Pak Ali, hearing demi hearing sudah dilakukan bersama masyarakat medaksa. Sebagai masyarakat medaksa Pak Ali, hearing yang kali ini, pandangan Pak Ali seperti apa? Pandangan saya, tadi kan sesuai dengan keterangan dari Pak Heri tadi, katanya tanah itu sudah dijual. Dijual dengan pembayaran sekian-sekian dibayar lunas oleh pemerintah, apa bukan, pelindu kepada Pemkot 22 miler 440 juta. Katanya sudah dijual ya. Setelah itu, saya tadi kan pertanyakan masalah itu, itu saya tanya kepada bagian hukumnya, tadi kan saya tanya, HP ini bisa dijual atau tidak? Tidak dijawab, malah dia bilang tidak katanya, itu katanya ganti rugi. Bukan ganti rugi saya katakan, tadi katanya dijual, sudah dijual. Sekarang saya tanya lagi, tanya ganti rugi. Kalau ganti rugi, kalau namanya pelepasan hak itu berarti sudah beralih. Sedangkan HP itu tidak bisa beralih dan tidak bisa dialihkan. Ya, jelas kan? Ya. Pertanyaan saya tadi itu, katanya sudah dijual. Setelah saya tanya lagi kepada bagian hukum, katanya tidak, itu ganti rugi. Bukan ganti rugi, sudah dijual. Kalau melepaskan haknya, itu sudah dijual. Hal itu, sedangkan berdasar, sedangkan berdasar pasal 6 ya, pasal 6, peraturan mentir agrarian nomor 9 tahun 1965, HP itu bisa berpindah kepada pihak-pihak ketiga. Artinya bukan pindah, bisa disewakan tahunan, bisa dipungut biaya tahunan, tetapi jangka waktunya cuma 6 tahun. Oke, Pak Ali, singkat cerita, hiring tadi, Pak Ali sebagai mewakili masyarakat berdaftar, sudah ada kepuasan dengan... Belum saya puas, jawaban-jawaban mereka belum puas, belum puas. Sebagai masyarakat, apasih sederhananya yang diinginkan itu apa? Berdasarkan peraturan pemerintahan nomor 24 tahun 97, 20 tahun tanah itu kita tempatin, ya, tidak ada gangguan gugatan hukum, kita bisa beralih, bisa menganjukan surat, sertifikat, itu yang dikandalki masyarakat, karena kita sudah menempatin sekian tahun, sudah sekian tahun, sudah 50 tahun, dengan dasar itu ya? Dengan dasar itulah, kemudian peraturan pemerintahan nomor 20 tahun 2021, juga seperti itu sama, apalagi sudah jadi perkampungan, 20 tahun objek tanah terlantar itu, kita tempatin tanah itu, 20 tahun itu sudah kuat, apalagi sudah jadi perkampungan, orang yang masih ada, baikpun sudah tidak ada, kuat kita masyarakat. Sementara, keinginan masyarakat ini belum terpuaskan tadi, ada rencana kedepannya seperti apa yang dilakukan? Ya, kedepannya banyak, kurang lebih, demo, ya, atau kepresiden, atau ke mana, ke... Karena ini mengurangkan anggaran ya, anggaran itu dijual-jual secara hukum tidak sah, catat hukum. Mungkin juga kita nanti ke KPK, karena itu uang-uang rakyat loh, yang berapa miliar itu, 22,22 miliar, 440 juta itu, 22 miliar, 440 juta itu, itu bukan sedikit itu, banyak itu, uang rakyat, kemana uang rakyat ini? Nah, itu nanti akan kami sampai ke presiden, atau ke KPK, atau ke Jaksa Agung, atau ke Polri, itu nanti kita konsultasi sama masyarakat. Kita ke depan seperti itu. Oke, terakhir Pak Ali, harapannya Pak Ali, atau pesannya buat pihak-pihak pejabat terkait Pak Ali? Kalau harapan saya, legowo lah, aset PMD ini, kalau memang itu bukan miliknya, berikanlah hak rakyat. Berikan hak rakyat, sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 20 tadi itu, berikan hak rakyat, sudah sekian tahun, kok rakyat ini menempatkan itu, kenapa dipelintir-pelintir, dipersulit, birokrasinya karena dipersulit. Harapannya, jangan sampai ke situlah kita, harapan kita kepada pemerintah daerah, baik pun aset, logowolah, kasihkan masyarakat, terbitkalah sertifikat, bikinlah memang untuk BPN, untuk dibuatkan sertifikat. Karena kita ini, ini perintah undang-undang loh, perintah presiden loh, peraturan pemerintah presiden itu, sekian tahun tanah itu, kalau itu sudah mempunyai kuatan hukum, kasihkan masyarakat, sertifikat. Jangan dipelintirin. Itu harapannya Pak Ali ya. Harapan sih itu. Terima kasih Pak Ali, atas penjelasannya yang singkat dan padat. Terima kasih Pak Ali. Terima kasih. Terima kasih.